Salah seorang pimpinan DPRD Kabupaten Semarang, Muzahinul Arief berpendapat bahwa sinegritas anggota Satgyas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga, tak hanya basa-basi. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Muzahinul Arief mengatakan, sinergitas antara TNI dan rakyat itu nyata. Bahkan pria yang berdomisili di Ketapang tersebut pun mengatakan, sinergitas TNI dan rakyat bukan sekedar basa-basi saja. Hal tersebut terbukti dalam kegiatan TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga, dengan desa Sasarandi Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang yang menyertakan berbagai program. Program tersebut antara lain RTLH, Rehabilitasi Musola, Pengecoran Jalan, Pembuatan MCK, Bakti Sosial, dan Kegiatan lainnya. Muzahin berpendapat, hal tersebut merupakan bukti antara rakyat dan tentara sangat pas dan tidak hanya basa-basi. Bahwa sinergi antara rakyat dan tentara itu sangat pas dan itu tidak lagi basa-basi. Bahwa tentara itu milik rakyat, tentara itu dari rakyat, dan saat ini ketika rakyat mempunyai program RTLH. Pihaknya berpendapat tentara itu milik rakyat, tentara dari rakyat. Sehingga jika saat ini ada program RTLH, maka disitulah sinergitas sosial dapat terbangun antara rakyat dan TNI. Tim Liputan, Bandung TV